Pemerintah Arab Saudi ini memutuskan untuk menanggukan sementara penerbitan visa ibadah umroh, bahkan di Indonesia sendiri diperkirakan ini ada sekitar 200 ribu calon jamaah umroh ya, yang kemudian tertunda perjalanannya akibat kebijakan yang dilakukan oleh kerajaan Saudi Arabia. Walaupun kemudian pemerintah Indonesia merasa ini memang haknya dari kerajaan Saudi Arabia dan menghormati, tapi calon jamaah umroh yang kemudian sudah terlanjur membayar. Saya tidak bisa membayangkan Rara ya, bagaimana ketika mungkin Rara menjadi calon jamaah umroh, sudah sampai di bandara Superno Hatta, tetapi gagal terbang. Bahkan ada yang sampai di Jeddah. Ada yang sudah sampai ke Jeddah, jadi di perjalanan masih harapannya bisa, mungkin besok bisa melihat Kaabat, tetapi sampai di Jeddah, kabarnya akan dipulangkan kembali begitu ya. Karena benar-benar di close kawasan di Kota Suci. Kebijakan memang akan tiba-tiba seperti itu ya, karena kemudian masih ada calon jamaah umroh yang datang ke bandara dan kemudian harus menunda perjalanannya. Seperti apa sebetulnya pemilik travel, Biro Umroh dan juga Haji melihat ataupun merespon kebijakan dari Arab Saudi ini? Kita akan langsung berbincang bersama Bapak Rido, General Affairs dari Travel ATM Tour.